Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali Dengan saya Tentunya di Giri Purnama Channel Pada video ini Saya tidak akan membahas Mengenai radio komunikasi Tapi saya akan share Mengenai CCTV Murah meriah Yang mungkin informasi ini Bermanfaat buat anda Seperti apa CCTV yang dimaksud Ikuti terus videonya Dan jangan lupa Di subscribe Dan di like Agar channel ini Semakin berkembang Terus dengan saya Di Giri Purnama Channel Baiklah Jadi ini kotak CCTV nya Namanya Wifi Smart Net Camera Ya Saya membeli Dua versi Ada versi Kecilnya Dan versi besar Menggunakan Menggunakan Tiga Antine Namun dari semua versi itu Harganya relatif murah Ya Di bawah 200 ribuan Ya Versi yang kecil itu Di kisaran harga 150 Sedangkan versi yang besarnya Di harga 190an Ya Mendekati 200 ribu Itu semua Tanpa-tanpa Kartu memori Ya Nah fiturnya apa saja Kalau kita lihat disini Fiturnya Basisnya Basisnya Bisa Pan and Tilt Ya Nanti kita lihat Berapa dimensi Terus Two-way intercom Jadi sudah ada Internal mic Dan internal speaker Jadi kita bisa berkomunikasi Dengan objek Yang kita sorot CCTV Ini Ya Terus Support di Android Dan di iPhone Ada Juga Smart Cloud Nah untuk Smart Cloud nya sendiri Data-data Dari CCTV Ini bisa kita Record Di Smart Cloud Dan Smart Cloud Ini sebenarnya Adalah fitur berbayar Dari aplikasi V380 Pro Ya Jadi aplikasi inilah Nanti yang mengakses CCTV ini Ya Meski Pro Dia Ada fitur Gratisnya Ya Tanpa harus kita Register Sehingga kita bisa Memanfaatkan Aplikasi ini Untuk mengelola CCTV Smart Net Kamera ini Ya Itulah beberapa Fitur Dari Wifi Smart Net Kamera Ya Dalam paket Pembeliannya Kita Akan Mendapatkan Ini sudah Saya buka ya Sebelumnya Mendapatkan Piecer Ini untuk Memasangnya Di tembok Ya Terus Dudukan Kameranya Bricketnya Ya Ini yang kita pasangkan Di tembok Nanti plug and Fly aja Jadi bisa Kapan saja Kita membuka Kamera kita Dari Bricket ini Terus Mendapatkan Adapter Dan Kabel Grow USB Ya Ini Adapternya Adapternya Sekitar 1,5A Ya Outputnya Dan Kameranya Itu sendiri Ini yang model Pertama ya Yang model Kecil Nah Disini Terlihat Dia memiliki Dimensi Arah Pertama Bawah Ke atas Terus Kiri Ke kanan Ya Ada Dua lah ya Dua dimensi Nah Sebenarnya Kamera Kecil Yang jenis Ini Lebih tepat Digunakan Pada Posisi Terbalik Ya Jadi Ini Diletakkan Di Langit Langit Kenapa Karena Kalau Pada Posisi Duduk Dia Tidak Bisa Maksimal Mengarah Ke Bawah Ya Dia Akan Tertahan Oleh Bagian Bagian Tengah Dari CCTV Ini Jadi Posisinya Kalau Saya Tunjukkan Hanya Sejajar Ya Jadi Kalau Kita Letakkan Kedudukan Yang Lebih Tinggi Dia Tidak Bisa Mantau Bagian Bawah Ya Disini Terlihat Ini Ada Speaker Kanan Ya Terus Ini Buat Memasukkan Micro SD Ya Kartu Memory Terus Bagian Belakangnya Ini Ada Colokan Micro USB Ya Bagian Bawahnya Ini Adalah Buat Dudukan Berikut Tadi Ya Ini Seperti Ini Kalau Kita Pasang Tinggal Masukkan Saja Ini Ada Bar Bukan Barcode CR Code Untuk Kita Scan Ke Aplikasi V380 Pro Ya Ini Yang Versi Kecilnya Ya Nah Untuk Yang Versi Besarnya Kita Mendapatkan Hal Yang Samanya Dalam Pembelian Cuma Kotaknya Lebih Besar Ya Karena Memang Konstruksinya Juga Lebih Besar Ini Kotaknya Mirip Mirip Cuma Lebih Besar Ya Nah Dalam Paket Pembelian Juga Sama Ya Sejelas Saya Tunjukkan Sama Ya Cuma Di Bracketnya Saja Yang Agak Berbeda Karena Memang Konstruksinya Lebih Besar Jadi Bisa Kita Atur Atur Dengan Selisih Harga Yang Gak Begitu Jauh Ya Nah Untuk Kameranya Sendiri Ini Dia Dengan Fitur Yang Sedikit Berbeda Ya Jadi Ada Infrared Di depan Terus Ada Antinanya Tiga Entah Ini Aktif Semua Atau Tidak Mungkin Menjadi Jampunnya Lebih Luas Belakangnya Juga Ada Buat Colokan Kabel LAN Jadi Selain Pakai Wireless Dia Bisa Juga Dihubungkan Menggunakan Kabel LAN Nah Ini Ada Tombol Reset Disini Ada Colokan Micro USB Terus Untuk Kartunya Ada Disini Ya Terus Dia Bisa Kanan Kiri 360 Derajat Dan Atas Kebawah Nah Untuk Konstruksi Yang Model Besar Ini Tidak Masalah Pada Posisi Duduk Karena Dia Bisa Juga Kebawah Seperti Ini Bagian Belakang Sudah Tadi Ini Ada Mic Nya Juga Speaker Jadi Lebih Bentuknya Lebih Besar Jadi Kalau kita Bandingkan Seperti Ini Jauh Sekali Besar Sama Kecil Untuk Yang Kecil Ini Tidak Ada Plug Untuk Memasukkan Kabel LAN Ethernet Gak Ada Jadi Hanya Bisa Dikonekkan Melalui Wires Saja Atau Wifi Nah Untuk Aplikasinya Sendiri V380 Kita Bisa Lihat Pada Tampilan Video Berikut Ini Nah Ini Sudah Tampak Tampilan Dari Android Emulation Untuk Mempergagakan Aplikasi Dari V380 Pro Jadi Ini Adalah Aplikasinya Saya Akan Klik Nah Tampilannya Akan Seperti Ini Tampilan Awalnya Jadi Disini Ketika Kita Ingin Menggunakan Dengan Fitur Berbayar Atau Fitur Lengkapnya Kita Dapat Register Atau Login Tapi V380 Pro Ini Juga Memberikan Fasilitas Gratisnya Dengan Fitur Try Without An Account Jadi Kita Tidak Perlu Mendaftar Kita Tinggal Klik Saja Continue Nah Ini Dia Jadi Kalau Menambahkan Device Itu Kita Tinggal Klik Yang Positif Ini Nanti Kita Akan Diminta Untuk Menyekan Barcode Dari CCTV Yang Kita Miliki Yang Berbasis V380 Pro Ya Ini Saya Tidak Akan Lakukan Karena Ini Standalone Aplikasi Android Yang Saya Install Di Komputer Di PC Nah Seharusnya Nanti Kita Harus Terlebih Dahulu Menyetting Wifi Dari Handphone Yang Kita Gunakan Ya Nanti Aplikasi Ini Akan Meng Integrasikan Settingan Wifi Dari Handphone Kedalam CCTV Yang Kita Daftarkan Jadi Simple Itu Ya Jadi Kita Tidak Perlu Melakukan Setting Dalam CCTV Tapi Aplikasi CW380 Yang Akan Men Setting Dengan Syarat Terlebih Dahulil Wif Terhubung Ke Handphone Yang Kita Gunakan Yang Kita Settingkan Kedalam CCTV Kita Nah Kalau Sudah Sudah Tersetting Ini Akan Tampil Seperti Tampilan Di bawah Ini Ini Sudah Terhubung Ya Saya Tinggal Klik Saja Tunggu Beberapa Saat Maka CCTV Langsung Terkoneksi Dengan Aplikasi V380 Pro Ya Cek Cek Speakernya Sudah Aktif Jadi kita Bisa Mendengarkan Apa Yang Ditangkap Oleh CCTV Kita Suara Suara Apa Saja 123 Dan Kita Pun Bisa Melakukan Komunikasi Dua Arah Demikianlah Fitur Fitur Dari V380 Untuk Mengakses CCTV Smart Network Ini Yang Berbasiskan Aplikasi V380 Pro Nah Ini Kalau kita Mau Multi Kamera Kita Menghubungi Kamera Yang Satu Nah Tadi Ya Bagi Perbandingannya Ini Smart Yang Satu Jadi Kita Bisa Paralel Mengendalikannya Tuh Ini Pergerakannya Sebenarnya Kalau Dilihat Disini Lebih Cepat Cepat Yang Besar Ada Dua Kamera Dengan Tipe Yang Berbeda Yang Besar Ini Lebih White Kalau Kita Lihat Disini Oke Demikianlah Share Saya Mengenai Kamera CCTV Murah Meriah Yang Mungkin Saja Buat Anda Pencinta Radio Bisa Bisa Sebagai Alat Untuk Mengontrol RPU Secara Remote Untuk Melihat Kondisi RPU Asalkan Ada Koneksi Internet Jaringan Terima kasih Sudah Menonton Mohon maaf Bila Ada Yang Kurang Berkenan Ataupun Informasi Saya Yang Salah Mohon Dikoreksi Melalui Fitur Comment Pada Video Ini Terima Kasih Sudah Menonton Sampai Jumpa Di Video Saya Yang Lain Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye Sampai